Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menegus dosa kita semuanya. Mengerbanannya di kayu salib menyamakan hidup kita. Yohannes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan berolah hidup yang kekal. Selamat teman-teman Nangisku! Selamat Pasca ya! Hari Selamat Hari Pasca semuanya! Selamat Hari Pasca! Tuhan Yesus berkati! Amin!